Nama Willem Iskander mungkin terdengar asing di telinga sebagian masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan Ki Hajar Dewantara. Padahal, kemajuan pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari toko asal Mandailing tersebut. Jika Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada 1922, sejarah mencatat bahwa Willem Iskander telah mendirikan lembaga pendidikan untuk menghasilkan guru-guru bumi putera sejak 1862. Itulah mengapa harian De Locomotive yang terbit pada Agustus tahun 1876 menyebut Willem sebagai pionir pendidikan bumi putera. Willem Iskander bernama asli Sati Nasution dengan gelar Sutan Iskander. Ia lahir di Pidoli, Lombang, Sumatera Utara pada Maret tahun 1840. Ia mengawali pendidikannya di Inlanceskulen atau sekolah rendah yang didirikan oleh asisten residen bernama Alexander Godon di Panyabungam Kota, Mandailing Natal pada 1853. Setelah lulus, Willem diangkat menjadi guru di sekolah tersebut. Kala itu, usianya baru 15 tahun. Kemudian pada 1857, Willem diajak Godon hijrah ke Belanda untuk melanjutkan sekolahnya. Akhirnya pada tanggal 5 Januari tahun 1859, Raja Willem III memberikan persetujuannya untuk memberi Willem Iskander beasiswa. Willem kemudian melanjutkan pendidikan di Uven School, Sekolah Guru, Amsterdam hingga lulus tahun 1860. Setelah tiba di tanah air, Willem Iskander berkeinginan untuk membangun sekolah guru di Mandailing. Ia pun menghadap Gubernur Jenderal Merludolf N. Janwilt Baron Sloed van den Beel untuk mengutarakan maksudnya, keberuntungan berpihak pada Willem karena keinginannya terpenuhi. Ia membangun Quick School, Sekolah Guru, Tano Bato. Ini bukanlah sekolah guru pertama. Sebelumnya, telah berdiri Quick School Surakarta, 1851, dan Quick School Fort de Kock di Bukit Tinggi, 1856. Namun, murid-murid sekolah tersebut berasal dari kelas bangsawan. Sedangkan Quick School Tano Bato terbuka untuk umum dan menggunakan bahasa Mandailing sebagai bahasa pengantar. Awalnya sekolah ini sempat kekurangan murid karena hanya sedikit masyarakat yang mau sekolah di sana. Mereka takut jika harus membayar mahal. Namun, Willem tidak menyerah. Ia mensosialisasikan gagasan perubahannya dari pintu ke pintu hingga ke desa terpencil. Akhirnya, banyak warga yang mau bersekolah di sana. Melansir greget Tuanku Rao tulisan Bashral Harahap, para siswa di Quick School Tano Bato diajari dasar-dasar berhitung. Membaca, menulis, bahasa Belanda, bahasa Melayu, bahasa Mandailing, matematika, fisika, ilmu ukur tanah, ilmu bumi, dan ilmu pemerintahan. Huruf yang dipelajari tidak hanya Latin, tapi juga aksara Mandailing dan Melayu. Ia mengelola sekolah tersebut selama 12 tahun. Kemudian Willem kembali ke Belanda untuk melanjutkan sekolahnya dan ditugaskan untuk mendampingi guru pribumi yang hendak pergi ke negeri kincir angin tersebut. Mereka adalah Raden Mas Surono dari Surakarta, Mas Ardi Sasmita dari Majalengka, dan Ban Nas Lubis dari Mandailing. Keberangkatan mereka ini merupakan bagian dari rencana besar tentang pengembangan pendidikan di Indonesia. Kisah hidup Willem Iskander yang tragis menurut catatan dalam buku di Negeri Penjajah, ketiga pemuda yang dibimbing Willem tersebut tidak bernasib baik. Mas Ardi Sasmita dan Ban Nas Lubis meninggal pada 1875, sedangkan Raden Mas Surono jatuh sakit dan harus pulang ke kampung halamannya. Kepergian para pemuda harapan bangsa tersebut membuat Willem terpukul. Ia sempat menikah dengan perempuan bernama Maria Jacobaciristina Inter pada 1876. Namun hal tersebut tetap tidak bisa mengobatinya. Willem Iskander memilih mengakhiri hidupnya pada tanggal 8 Mei tahun 1876 di usia 36 tahun. Sepeninggal Willem Iskander, Sekolah Guru Tanah Bato dipindahkan ke Padang, Sidempuan. Sekolah tersebut berdiri hingga 1884.